Genangan air yang merendam ruas Jalan Trans Kalimantan Poros Barat di Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 4 sampai Kota Waringin Timur, menyusul hujan lebat masih terjadi. Akibatnya, antrian kendaraan mengular sampai 3 kilometer. Antrian kendaraan ini terjadi sejak Minggu Siang, 18 Oktober, dan masih terjadi hingga Senin Malam 19 Oktober. Banjir dikarenakan drenase yang ada tidak mampu menampung debit air hujan hingga meluap ke badan jalan. Kendaraan-kendaraan yang ingin melintas terpaksa harus antri berjam-jam lamanya untuk bisa melewati jalanan yang digenangi banjir. Ketinggian genangan air yang ada mencapai 50 cm, sehingga untuk bisa melewatinya pengendara harus berhati-hati. Ditambah lagi, di badan jalan yang tergenang, banyak terdapat lubang yang cukup dalam. Sejauh ini belum terlihat ada penanganan yang serius dari pemerintah daerah setempat. Padahal ruas jalan tersebut merupakan jalan yang sangat penting karena merupakan jalan penghubung antara Kota Waringin Timur dengan Kota Waringin Barat, Seruyan, Lamandau, serta Kabupaten Sukamara. Masud Badarudin dan Ririn Binti melaporkan dari Kota Waringin Timur.